Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 Tanjung Pinang memprediksi akhir pekan ini langit Kepulauan Riau mengalami fenomena kulminasi atau fenomena saat matahari berada di posisi paling tinggi di langit. Data satelit BMKG, fenomena ini memang acapkali sering terjadi setiap memasuki September sepanjang tahun. Tidak hanya langit Provinsi Kepri, melainkan juga fenomena itu terjadi juga di provinsi lainnya di Indonesia. Momen ini dianggap langkah bahkan disebut-sebut sebagai fenomena hari tanpa bayangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanjung Pinang menginformasikan seluruh masyarakat Kepri akan bisa mengalami hari tanpa bayangan. Pada saat itu posisi matahari akan tepat berada di atas kepala atau di titik zenit yang mengakibatkan bayangan tegak akan menghilang karena bertumpu pada bayangannya sendiri. Waktu kulminasi di wilayah Kepri bervariasi. Mulai tanggal 12 hingga 23 September 2021. Dimulai wilayah paling utara yakni Ranai hingga terakhir wilayah paling selatan yakni Daik Kabupaten Lingga. Sedangkan untuk kota Tanjung Pinang akan terjadi pada tanggal 20 September 2021 pada pukul 11 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Ini bang terkait fenomena alam hari tanpa bayangan ya bang. Itu bisa dijelaskan gak bang? Ya baik. Secara meteorologi hari tanpa bayangan itu memang setiap tahun dapat terjadi. Dan dampaknya sebenarnya untuk alam sendiri atau di Indonesia sendiri itu tidak ada dampak sih. Cuma memang fenomena tersebut terjadi pada saat matahari berada pada titik teratasnya. Jadi antara bumi dan matahari. Jadi matahari itu benar-benar tepat di sudut utamanya. Jadi bayangan tersebut tidak nampak. Jadi kayak kita berdiri, mataharinya benar-benar posisinya persis di atas kepala kita. Jadi bayangan itu tidak terlihat. Fenomena hari tanpa bayang merupakan fenomena biasa yang kerap terjadi hampir setiap tahun. Momentum tersebut dapat dirasakan apabila matahari tidak tertutup oleh awan. Alfonsius Moporkan dari Tanjung Pinang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.